Intro Heliofobia merupakan salah satu jenis fobia yang aneh, Friends. Fobia ini membuat penderitanya merasa takut dengan sinar matahari. Wah, aneh sekali ya! Biasanya, heliofobia terbentuk dari pengalaman traumatik di masa lalu. Misalnya, pengalaman seseorang yang terkena luka bakar akibat panas matahari. Sebenarnya, luka bakar yang dialaminya tidak terlalu berdampak pada kondisi psikologisnya. Namun, orang-orang yang mengatakan bahwa ia harus lebih berhati-hati dengan matahari hingga pada tingkat yang lebih ekstrim, maka ia akan merasa takut berlebihan dengan sinar matahari. Contoh lain dari fobia ini misalnya, seorang perempuan yang memiliki warna kulit putih, maka penilaian itulah yang membuat sang wanita menjadi memiliki ketakutan akan sinar matahari yang dapat membuat kulitnya menjadi hitam. Selain penyebab psikologis, heliofobia juga bisa berasal dari fisiologis. Seperti kondisi kelainan mata, kondisi ini membuat penderitanya sangat sensitif terhadap sinar matahari. Karena kelainan mata yang tidak tahan terhadap cahaya yang terang. Dampak dari heliofobia ini bisa bermacam-macam, Friends. Ada yang menggunakan baju panjang yang menutupi seluruh badan, agar tidak terkena sinar matahari langsung. Ada pula yang mengurung diri di dalam rumah dan tidak ingin melihat sinar matahari. Kalau kondisi seperti ini sih, sudah dalam tingkat fobia yang berat ya, Friends? Penderita fobia ini juga rentan kekurangan vitamin D karena jarang terkena sinar matahari. Akibatnya, kemampuan tubuh untuk mengatur kalsium dan menjaga tulang semakin berkurang. Maka, beragam resiko penyakit seperti kanker dan penyakit lain jadi meningkat. Untuk mengatasi fobia ini, penderitanya disarankan untuk menjalani penanganan fobia seperti hipnoterapi dan berkonsultasi dengan psikiater.